Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, apa kabarnya? Kembali lagi di channel Mama Irsyad Nah kali ini Mama Irsyad ingin mengajak kalian semua Untuk membuat nugget ayam crispy Gimana cara buatnya? Yuk tonton terus Nah teman-teman semua Bahannya kita pakai 300 gram dada ayam Setengahnya udah aku cincang Setengahnya lagi kita cincang ya Kemudian kita pakai 2 buah wortel Cuci, habis itu diserut Dan kita pakai secukupnya daun seledri Kemudian Kita pakai 2 butir telur Tepung terigu 5 sendok makan Tepung tapioca 5 sendok makan Kemudian kita pakai tepung panir Dan remahan roti ya Nah untuk bumbu pelengkapnya Kita pakai 1 sendok teh merica bubuk Kemudian 1 sendok teh kaldu ayam Gula 1 sendok teh Setengah sendok teh penyedap Dan 1 sendok teh garam Yuk kita cimak teman-teman cara buatnya Pertama kita cincang dulu ya dada ayamnya Kita cincang ya teman-teman Selembut mungkin Kita cincang ya teman-teman Biar aluh Sudah lembut Kita tulis ya Kita masukkan Nah kemudian Kita campurkan bahan-bahannya Daroti Kemudian wortel Kemudian daging Ayam cincangnya Seledri Ini bisa nyetok Banyak ini teman-teman Ini jadinya banyak banget Kalau sekecil minta nugget kan Malam-malam Atau minta cemilan Nah ini bisa banget Daripada beli Mending kita bikin sendiri teman-teman Telurnya Kemudian Kita campur semua bahannya ya Sampai semua bahannya itu Tercampur rata Oke Oke teman-teman Karena ini banyak bahannya Jadi kita pindah ke tempat yang lebih besar lagi ya Biar enak Kita ngaduknya Oke Ini udah kecampur ya Wortel Seledri Terus roti Sama dagingnya Kemudian kita bisa Masukkan bumbu halusnya Kita aduk lagi Sampai tercampur rata Nah selanjutnya Bisa Kita masukkan 5 sendok makan Tepung terigu Dan 5 sendok makan Tepung kapioka Kita Adonin lagi Sekali lagi ya Nah teman-teman Semua ini Semua bahannya Udah tercampur rata Kemudian Tadi pun aku Ngoreksi rasa Dan udah pas Step selanjutnya Kita siapkan loyang Untuk nanti Kemudian Bahannya bisa di Pus Kemudian Saya udah siapkan pancinya Yang diisi air Kemudian Nanti panci ini Untuk mengukus adonannya Ya Siapkan dulu teman-teman Abis itu Sambil nunggu Airnya itu panas Kita bisa Susun Nugget ini Bahan nuggetnya ya Kita susun di loyang ya Teman-teman Diratakan Ini pas banget Buat teman-teman Yang punya Adek kecil Yang suka ngemil Daripada kita beli di luar Ya kan Lebih baik kita bikin sendiri Jajanannya sehat Dan pastinya Ini sehat ya Karena wortel itu Mengandung Banyak sekali vitamin A Yang baik untuk Atas Oke Ini udah Oh iya Sebelumnya Loyangnya itu Teman-teman Jangan lupa Dikasih margarin Atau minyak ya Biar mudah Nanti dilepasnya Oke Selanjutnya Kita bisa Kukus 20 menit ya Sambil menunggu Kita bisa Siapkan dulu Pedunannya Kita siapkan 40 ribu Kira-kira 5 sendok makan Nah Tambahkan air Secukupnya Kita aduk ya Ini Sedikit lagi airnya Tambahkan airnya Sedikit-sedikit aja ya Teman-teman Oke Ini udah pas Ini juga Udah gak Ngumpal lagi Teriginya Oke Tinggal Kita tunggu Bahan Negetnya Mateng Nah ini Udah keluar Dari kukusannya Kemudian Kita potong Sesuai selera ya Kalian mau ukurannya Gimana Aku pengen gede-gede gitu ya Nah Potong Jadinya kayak gini Teman-teman Mau bentuk bola-bola juga Mau bentuk memanjang Pokoknya Terserah kalian Tapi sambil membentuk Kita Melalukan dulu Apinya ya Biar nanti Panas Oke Ini Nuggetnya Bisa kita Celupkan ke dalam Adegan terigu tadi Oke Selanjutnya Ini ada Aku udah cuci tangan ya Teman-teman Selanjutnya Kita benampang Kedalam Tepung panirnya Buat teman-teman Yang mau Ngebentuk Love Atau Ngebentuk Memanjang Itu Terserah hati ya Udah jadi ya Teman-teman Tinggal Kita Goreng Ini Minyaknya Udah panas ya Kita goreng Dengan api sedang ya Teman-teman Udah mau Ngebent Iya Bentar lagi ya Sabar ya Sabar Sabar Oke teman-teman Ini bisa kita balik ya Wow Ukurannya Jumbo-jumbo Ini ya Ini crispy banget Teman-teman Oke Kita balik Jangan sampai gosong ya Oke Ini udah matang Bisa kita angkat ya Kemudian Tiduskan minyaknya Nah Ini dia Udah siap kan Nuggetnya Teman-teman Gampang Enak Dan pastinya Bergizi Nah Buat teman-teman Yang suka video saya Jangan lupa ya Like Comment Dan subscribe Inget Subscribe itu gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh